Pedagang hewan kurban menjamur di sejumlah tempat, seperti yang ditemui di wilayah Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeklang. Namun, satu pekan menjelang Idul Adha, pedagang mengeluh sepinya pembeli. Pedagang mengaku baru beberapa ekor hewan kurban yang sudah terjual. Salah seorang pedagang hewan kurban, Muhammad Zikri mengaku, mengalami penurunan omset hingga 50% jika dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Saat ini, baru 15 ekor kambing yang terjual dari 50 ekor yang tersedia. Untuk penjualan tahun ini sepi, ya, dibandingkan tahun-tahun kemarin, omset turun 50%. Nah, ini kan sudah di sini berapa minggu ini? Sudah dua minggu. Dua minggu? Ya. Nah, dari dua minggu itu sudah berapa ekor yang keluar? Kira-kira baru sekitar 15 ekoran. Nah, dibandingkan dengan tahun lalu, gimana tuh, Kang? Kalau tahun-tahun kemarin tuh, dalam satu minggu, bisa penjualan itu bisa sampai 50 ekor, ya. Sampai 50 ekor, kadang lebih. Kalau sekarang cuma, ah, hanya 15 ya? Iya. Sekarang penjualan hanya 15 ekor. Hal serupa juga dikatakan pedagang hewan kurban lainnya. Arwan Santoso mengeluh dengan kondisi saat ini, karena dari 88 ekor kambing yang tersedia, baru 10 ekor kambing yang terjual. Yang paling mahal itu 6 juta, yang paling murah, mentok 2 juta. Nah, kalau untuk penjualannya sendiri, nih, apa? Gimana, Pak, kondisinya untuk penjualan? Tahun ini. Tahun ini. Ya, ke tahun ini sekarang, ah, turunnya 300 pekali. Jadi, biasanya kalau tahun-tahun yang kemarin itu, hari Hamin 5 itu udah laku separuhnya, sekarang, eh, baru berapa persennya? Belum ada. 5 persennya belum ada. Ini berapa ekor yang sudah terjadi? Ini 88. Yang kejualan udah? Udah 10 ekor. Baru 10 ekor? Baru 10 ekor. Ia pun mengaku terpaksa menjual murah kambing miliknya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sewa lapak. Namun, pedagang tetap berharap hewan kurban akan laku di beberapa hari menjelang Idul Adha. Ariel Maranus dan Andres Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklang. Twitter berharap kemudian 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 berharap. Terima kasih.